Intro 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 Aduh 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 Aku mau bikin konten tapi mau ngakak terus nih ngepon Intro 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 Emosi dia Wak Sampe karena Sampe kena kartu merah lho Ya gimana ya Pemain udah 10 gitu Intro 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 Barka salah sih sebenernya kemarin tuh ya Siap Bukan salah karena Araujo nyelading terus kartu merah Bukan Salah gak Nyoko Wasit Kasian loh Lek kedua di comebackin gitu ya Tapi yang pertandingan Dortmund sama TM juga kayak gitu Kauan-kauan di comebackin juga ya Di kandangnya Dortmund Yang kalah-kala di Lek pertama Menang di Lek kedua Yang imbang-imbang belum tau nih malam ini ya Arsenal sama Bayern München Terus juga ada Madrid sama Citi Nanti malam nonton Moncol reaksion gitu ya pastinya ya Jadi kali ini kita akan ternak dan beleh kawan-kawan Enggak Kali ini aku akan buil full squad PSG yang mengalahkan Barka di kandangnya sendiri Apa ya namanya pertandingan kemarin nih kawan-kawan ya pertandingan yang tadi malam itu Ya aku sih yang masalah kartu merah ya yang diperdebatkan pastinya ya Kartu merahnya si Araujo Kalo menurut kalian gimana kawan-kawan Kartu merahnya si Araujo Yang memang Ya memang ada Emang pelanggaran tuh Kalo menurut aku pribadi emang pelanggaran itu sih Cuman Decisionnya ya Apa Keputusan wasitnya apakah tepat gitu Memberikan kartu merah ke Araujo Karena memang Di menit-menit itu kawan-kawan Sampai menit-menit Akhir itu udah hancur men Barca ya Kocar kacir Oke jadi kali ini karena Kita sama-sama senang ya Decul nangis Jadi kali ini kita akan buil PSG kawan-kawan Buil full PSG yang mengalahkan Barka di kandang sendiri Mantap Ini aku ada dana nih 168 juta Tapi kalo kurang nanti kita jual pemain kita Oke Oh iya aku mau ngasih tau dulu ke kalian nih kawan-kawan ya Ini nih Centurion fun ini kawan-kawan Centurion fun ini Ini hari terakhir Hari terakhir kayaknya ya 14 hari semenjak Dia dikeluarkan ya Dua-dua minggu nih dikeluarkan Ini kemungkinan bakal hilang nih Jadi kalo kalian yang belum beli Kalian Beli sekarang juga Karena ini bonus 5000 FC point Yang Mana kalo kalian udah nyelesaikan yang ini ya Kalo kalian login tiap hari itu biasanya Lepet sih Nah tinggal claim-claim doang Tinggal claim-claim-claim-claim-claim-claim Sampai 14 Nah ini udah 14 hari nih Kalo misalkan seandainya Ini soalnya terakhir ini Kayaknya Kayaknya Tapi ya kita lihat Soalnya besok kan hari Kamis ya Nah Eh iya besok hari Kamis lah Terus Pasti ada riset-riset lagi ya Bagaimana Atau ini udah hilang gitu Sayang kali kalo kalian udah 14 hari login Terus 14 saat Udah selesai juga Sampai yang paling bawah Ini bisa dapet Sekitar 5000 FC point Cuman seharga 159 ribu Tapi kalo di Mokir Store Bisa di bawah itu ya Harganya ya Nah sama Star Pass juga Star Pass MLS Kalau gak salah terakhir juga sama UCL ya UCL juga terakhir juga nih kawan-kawan Star Pass obla itu Ada Ada Star Pass baru kayaknya nanti tuh UCL Kali ini dan kali itu Kita Cumanan nih ya Kita lihat pemain PSG Eh kita bentar Sebelum Sebelum kita build full PSG Alangkah baiknya Kita menghina decul dulu Ngatur formasi ya Ngatur formasi dulu Masalahnya itu Kayak mana ya kawan-kawan ya Aku Cuman ya bilangnya ya Karena Sumpah loh Dimana-mana kalo kalian liat nih kawan-kawan ya Surpe mengatakan itu Barka udah pasti lolos gitu Karena di kandangnya PSG aja Mereka Nyetak 3 goal Bayangin Menang gitu Siapa yang gak nyangka ini Pasti menang lah ini Gitu ya kan 433 holding ya 433 Eh PSG 433 Holding Eh tag ya Dia pake 433 aku gak tau Entah tag Entah defense gitu nih Pokoknya ada Ada Fitinha juga Ada Ruiz Ada Zai Emery Usman Dembele Kan Ada nih Oke 433 holding aja lah ya 433 holding aja Aduh Oke Yang pertama kita Pastiin pemain-pemainnya Aduh Aku kayaknya ada Usman Dembele deh Hah Masang dulu Usman Dembele Usman Dembele Woi Ini dia nih Yang selebrasi ya begini ya Oke Udah ada satu pemain PSG kawan-kawan ya Di sini kita akan bikin ini full PSG Oh iya sama bikin ini ya dulu Lockernya dulu Jadi PSG dulu Cuman Kita bikin PSG dulu Ini kayaknya konten panas kawan-kawan ya Pen-pen sebar kakanya kepanasan ini Melihat konten full PSG Apakah kita bikin full PSG Eh Eh Barka juga nih Komen di bawah ya Oke Bolanya bola UCL ya Bola UCL yang mana ya Ah mirip-mirip bola UCL nih Ah gak ada bola UCL ya Mirip-mirip lah ini Mirip-mirip sikit lah Mirip-mirip sikit ya Bola UCL Oke Dah Yup Yup Oke Hop-hop-hop Kita full ya PSG ya hari ini ya Bajunya warna putih Oke Agak ngeri emang nih Baju warna putih Ini agak ngeri kawan-kawan Mode comeback sold ya Udah ya Kita cari pemain PSG kawan-kawan Cukup gak duit dana gue nih ya Cukup gak? Kalo gak nanti Ini Jual pemain Tapi aku khawatirnya BAPE nya doang sih Harga masih mahal nih BAPE nih Anjir Anjir Mana deh ya Team BAPE ini pasti mahal nih mah Karena BAPE pasti ngeri Nah oke Ini dia Cap-sap-sap-sap Ini dia kawan-kawan Full squad comeback ya BAPE nya 200 juta kawan-kawan Ada yang 131 117 Ma Ada Usman Dembele Ya kan Eh kemarin sempet aku beli loh Usman Dembele ini Karena harganya lebih mahal lagi ya Oke Ada Donnarumma Ada Fitinha juga Oh CM Fitinha nih ya Terus Zayemri Oke CM CM Eh ada 433an CM CM semua kok Oke Barakola 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 yang disenggol arah ujo kartu merah Keeper lah Ya kan Keeper Keeper the only one Ya itu adalah Si Donnarumma Kita beli Donnarumma Keeper cuma satu Donnarumma doang nih kawan-kawan ya Keeper nya cuma satu Donnarumma Oke kita beli Donnarumma Udah Posisi Donnarumma Sekarang CB, LB, RB Oke Eh kita pinin aja semuanya Biar sekalian aja Oke Nah ini dia LB nya Nuno Mendes ya Nuno Mendes LB nya dia pakai Nuno Mendes Nah terus Eh terus apa lagi ya Hakimi ya Ada Hakimi juga ya Ada Hakimi Markuinhos ya LB nya LB Oh rame sih anjir Ya ampun rame Ya ampun gak Ya Kayaknya nih Ya sepertinya Ya Sepertinya Ya Ya Agak susah nih dapetin Nuno Mendes nya nih kawan-kawan ya Nuno Mendes agak susah nih Tapi yang ada-ada dulu aja Markuinhos Oh Markuinhos Mak Laris manis ya PSG Oke kita beli dulu Markuinhos ya Mumpung ada nih Yang warna birunya Kita beli aja Warna birunya ya Oke 24.800.000 nih kawan-kawan 24.800.000 Markuinhos nya Nuno Mendes nya gak ada nih Oke Terus Markuinhos sudah Oke Lukas ya Ada Lukas Kalau gak salah aku ada Lukas dia Ada Lukas ya Ada sama Hakimi Hakimi mana ya Kok gak ada Hakimi sini ya Oh Hakimi nya cuman yang gini doang Hakimi Donnarumma Nuno Mendes Markuinhos Mukele Lukas ini Kita ambil dulu nih Lukas ini kawan-kawannya Yang agak GG sikit lah Ini Lukasnya 89 deh Ya Yang agak GG sikit Oke Lukasnya 89 Oke nanti kutingkatin lagi deh Lukasnya Eh tapi gak bisa ya Aku gak ada Hakimi nya gak ada yang baru loh Waduh Kacau nih Ada Hakimi Oh ada ada satu nih Hakimi Yes Ada Hakimi ya aman ya Ada Hakimi Satu ya Nuno Mendes nya kecil Alah Beli aja dulu ya untuk Ini jaga-jaga Aduh Mau gak mau nih beli yang Ini dulu Oke kita beli aja yang murah dulu Karena kayaknya ini agak susah nih Nyari Nuno Mendes yang ini Tuh Rame yang minta Jadi mustahil Agak mustahil nih dapetinnya Tuh Agak mustahil juga nih dapetin Nuno Mendes ini ya Jadi LB nya Nuno Mendes Di samping Nuno Mendes ini si Lukas Di sampingnya lagi Mark Winhoff Center back nya antara Lukas sama Mark Winhoff Dan untuk bagian RB nya itu Hakimi Oke itu untuk posisi belakangnya ya Ini sekarang kita midfieldernya Mari kita lihat midfieldernya sekarang Ada Ruiz dia Ada Oh iya Dembele harus beli juga Ah ini dia Fabian Ruiz Fabian Ruiz Kita beli dulu Dia ada yang paling mahalnya Oh 1 juta setengah nih Ada nih Oke kita beli dulu Yang 91 ya Biar gak kalah-kalah kali overallnya Oke Ruiz Terus Vitinha Vitinha nya beli Waduh Vitinha nya juga nih Laris manis nih kayaknya nih Aduh Vitinha juga sama nih Kayak si ini Lagi Langkah ya kartunya si Vitinha ini ya Cm nya Lagi langkah nih kayaknya nih Vitinha ini ada nih Vitinha yang 89 kawan-kawan Vitinha 89 Kita beli yang Yang agak ini sikit ya Agak mahal sikit Vitinha nya yang 91 Oke biar gak kalah overallnya Terus Zai Emri Ya sebelah kanan nih kawan-kawan Sebelah kanan ya Ini ada yang 111 juga Oke kita beli Aduh Ada-ada nya yang 4 juta harganya Oh kita beli yang 3 juta ya Oke kita beli yang 3 juta Ini Oke Overall 91 ya lumayan bersaing lah itu Usman Dembele Harganya Ya ampun Harganya 60 jutaan loh Harganya Buset Aduh 63 juta men 63 juta 63 juta 63 juta Yaudah Yaudah Beli deh Beli ya Kita beli yang hijau aja ya Yang hijau ya Yang hijau ya Yang ijau ya Yang penting ada dah Beli yang hijau deh Usman Dembele nya Kita taruh di RM nanti ya Oke Usman Dembele nya udah beli juga Sebenernya ada pergantian juga ya Kayak Siapa ya Kang In Ada Kolomo Ani Masuk juga Marco Asensio Ya itu untuk Tengahnya nih kawan-kawan ya Udah kita beli Zayemri Fitinha Fabian Ruiz Sama Dembele Ya untuk di tengahnya nih ya Dembele cuman Kemajuin ke depan nanti Di RM nih ya Oke Sisa duit segini Belum posisi depan Mak tekor juga nih Ini klenlek kawan-kawan nih video ini lah Klenlek lah video ini kawan-kawan klenlek Ya Klenlek nih habis dana berapa nih Klenlek lah video ini klenlek Oke sekarang nih yang paling depannya ada Bar Cola Ada Kolomo Ani juga Bisa ganti nanti ini Kolomo Ani Aduh Bar Cola nya Ya ampun susah nih Bar Cola nya Wah gila pemain PSG Pada merah semua Si Bar Cola Aduh pada merah semua loh Bar Cola nih Aduh Ini yang jadi masalahnya gimana cara beli Dembele ya Harga yang mahal kali Kolomo Ani ada Oke Bar Cola ada gak yang murah-murah Ah ini ada Bar Cola murah nih Bar Cola murah Aduh Eh untung ada nih 169 beli dulu ya Umpung murah kawan-kawan ya Murah ya Murah ya Bar Cola murah Kolomo Ani nya beli Untuk pergantian Likang in ada gak Likang in oh ada Oke Ini kayaknya kemungkinan gak semuanya bisa aku masukin kawan-kawan Kolomo Ani Ada yang lebih mahal gak kawan-kawan ya Kolomo Ani ya Dembele, Bape, Bape Oke Kalo mo Ani cuma disini dong ya Stuck di 1 juta doang ya Oke 1 juta kalo apalah Buat ganti-ganti nanti ya Oke Terus Likang in Ada juga Likang in Ada yang Likang in Kita masukin juga nanti Buat bantu-bantu Eh Harga 9juta nih Yang Likang in paling mahal nih Nih Yang sampai ke Belik Likang in yang paling mahal nih 9juta loh 9jt 600 Loh Tuh Beli aja yang yang murah aja tuh lah Ya Beli yang murah dulu deh Teori hemat Ini soalnya aku harus ngejar Si Bape Ini ngejar Bape 100jutaan loh Buset Harganya harganya mak bapak 144 juta loh gila mak luk dananya dari mana nih ya aku mak dananya dari mana ya coba Coba pemain MLS nya Momen bentar-bentar aku mau coba bentar ya MLS ini 4 hari lagi ya MLS 4 hari lagi MLS ya MLS udah nyampe ujung belum eh buset belum nyampe ujung pula lagi Nesta nya berapa kalau dijual Nesta kalau dijual berapa Oma Nesta udah mulai murah ya Nesta nya 29.300.000 sama yang ini Dapis berapa Dapis nya 29 juga Oh 35 oke lumayan ini harganya apa aku beli ini aja kali ya Starpass Starpass Nesta beli Starpass aja ya demi ini nih membuil full PSG ya jadi kalian lihat video ini kawan-kawan ya kalian lihat video ini udah tekor nih Oke Oke jadi barusan aku udah beli Starpass nya nih ya dan iya aku mau nyaris sekali lagi buat kalian ya kalau mau beli Centurium phone sini mending beli dari sekarang takutnya besok udah habisan karena kalau beli klien 5000 FC point aja 4000 aja nih 300 ribuan ini cuman 159.000 kasih diskon lagi kalau dimokit store ya jadi kalian langsung beli aja Starpass sudah dibeli Mari kita jual dulu pemainnya ya karena ini pemainnya nggak nyampe ujung ya nggak nyampe Nesta loh tuh sampai Nesta pula itu tapi apa sih eh maksudnya eh maksudnya ini ya ah ini nggak sampai ujung loh sampai ujung sampai Nesta ini ah nanggung kawan-kawannya eh itu apa itu lihat tuh ih lihat tuh ih sebelah sana apa tuh wih wih apa itu sebelah sana Mua gila kali tuh Mua apa tuh aduh ya kan eh alah apa tadi tuh orang lewat doang nyata ya Ayo kita klaim dulu yuk kita klaim yuk kita klaim ya kita klaim ngon-ngon ya mari kita klien ya Oke ini dapet ikon nih wuh ikon mantap udah lah udah pasti tahu lah ya dapet Nesta disini dapet maskerano juga lumayan banyak dapet sini koin juga dapet FC point dapet lagi oke nambah lagi FC poinnya makanya aku bilang jujur aja aku hal yang terworth it yang ada di FC mobile sekarang kalau kalian mau agak sedikit-sedikit mengeluarkan pundi-pundi duit itu beli starpass wajib wajib ya starpass nah ini sekarang kita udah punya tuh te siapa tadi dapet ya ya udah demi demi kelancaran konten ini ku jual tuh dapetnya sama sih Nesta nya jual Nesta nya jual juga demi kelancaran konten kawan-kawannya kalau enggak kalau enggak nggak lancar-lancar konten kita nanti siap oke paling bener gitu blik starpass paling benar Oke jual aja jual aja karena demi kelancaran konten ini ya tak mikirin keuntungan dan kerugiannya yang penting kalian like video ini banyak-banyak itu yang paling penting ya oke alkoinnya kita ambil dulu oke nah nambah lagi iya masih kurang masih kurang lah cocok bentar masih kurang kayak 100 juta masih kurang tuh kalian lihat kurang loh aku berlama-lama kemudian Oke setelah aku pikir panjang tadi kawan-kawan kayaknya aku merelakan satu striker ku yang baru ku dapetin yaitu adalah Dego Forlan langsung aja ya oke ya udah tuh kalian lihat lihat demi konten bull 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 ini bull bull full full ini kan nih kurelakan Forlanku untuk konten ini Oke menda-menda langsung ke laku ada langsung laku ya mau nggak mau kawan-kawan aku butuh dana lumayan gede tuh oke baru sekarang bisa beli BAPE nya baru bisa beli BAPE ya Oke BAPE harusnya BAPE striker enak ya BAPE yang ini ya cuman yaudahlah kupaksain pakai BAPE yang ini aja nih kupakai 137 gas ya 137 tuh kebeli BAPE demi kalian tuh beli BAPE nih padahal dikit lagi bisa nyentuh 200 jutaan cuman ya aduh kayaknya udah nggak ada lagi masa mau kurelakan lagi nih ya kan oke kebeli aja di BAPE nih kawan-kawan ya nih udah terkumpul semuanya pemain oke pemain-pemainnya nih ada Marquinhos Donnarumma Hakimi Nuno Mendes Fabian Ruiz ada Pitinha ada Dembele ada Barkola ada Kolomwani sama BAPE ada semuanya lengkap disini ya oke mari kita claim semuanya berapa nih total uh buset buset 260 juta kawan-kawan ya ampun gila gila ini mah buat build kayak gini ya aduh buset abis duit segitu kawan-kawan dan aku merelakan satu striker ya oke mari kita sekarang build full PSG nya yang kalian mau-mau hari kita select dulu my team oke kita taruh dulu dari keeper ya sekarang ya Oh ya aku filter dulu harusnya ya filter dulu deh biar filter gampang filter gampang filter dulu tim League One League One PSG nah itu dia Hah tak exchange dulu oke Donnarumma masukin terus dari LB nya LB ya kita masukin Nuno Mendes tau-tau aku punya Nuno Mendes ada ya ada ya LB nyaman aman oke dan terus Rudiger nya ganti dulu oke disini kita pakai Lukas oke ada Lee Kangin juga aku yang jelek tapi ya terus ininya juga ganti Mark Winhouse 95 Mark Winhouse nya oke terus ganti lagi yang ini kita ganti Hakimi gak ada Hakimi kartu bagus ya belum ada Hakimi kartu bagus makanya jadi Hakimi pakai yang ini aja oke terus juga kita pakai ini Fabian Ruiz oh ya Fabian Ruiz disini oke di tengahnya itu sih Fitin H ya Fitin H kita taruh eh kalau nggak salah ada 433 CM yang biasa ya yang CM gitu ya kalau nggak salah ada ada yang CM-CM gitu ya 433 apa 433 biasa ya nanti deh aku coba ubah ya 333 biasa ini CM lagi Zai Emery oke nanti bisa digantiin Lee Kangin sama bisa digantiin Kolomwani juga yang nggak digantiin kemarin dan itu tuh si Bape ya karena tiangnya itu kalau diganti nanti goyang itu udah nah bagian kirinya si Barkola ditaruh nih bagian kirinya jadi ini udah ya terus depannya depannya nanti bisa kita masukin si Kolomwani juga tapi depannya nih Bape itu ya agak-agak memang agak-agak lain ini Bape pula nih Dembele kita masukin Dembele yang paling mahal tuh Dembele paling mahal langsung masukin Dembele terus udah nah ini dia ya kita masukin cadangan juga cadangan paling tiga lah ya Kolomwani oke saya ganti nanti Kak Kolomwani ganti Dembele bisa Dembele di Kangin Oke Goncalo Ramos nggak main di Kangin udah Oh cuma itu itu doang ya aku bawa ya Ayo udah lah nggak apa-apa lah mungkin segini aja ya kali ya mau paling nanti si Barkola ganti sama Dembele atau Zai Emery ini kita ya tergantung aja sebenernya Dembele bisa kita mundurin cuman kita taruh si Kolomwani di depan nanti Dembele mau kalau mau tetap mainin mau dimainin diisi Dembele ya karena overallnya bagus soalnya jadi nggak banyak nih aku beli ya pemain cadangannya paling kolomwani Mali Kangin karena kan maksimal pergantian cuman bisa tiga ya Oke ini dia full squad PSG kawan-kawan ya dengan overall cuma 89 karena posisi bukan posisi aslinya di sini Oh ya mau aku ganti dulu jadi ini 433 biasa 433 false 9 433 aja 433 Ah ini dia Oke ini dia 433 yang biasa ini maka posisinya agak-agak lain ini ya Dembele striker lu Oke Dembele taruh sini Bape taruh tengah Oke Barkola kiri dah Fabian oh Fitnina sini dah ini dia markuin ngos Hakimi dah ini posisi aslinya ya ini dah ya posisi sesuai dengan yang kemarin ini kawan-kawan ya nanti ada pemain masuk Kolomwani Mali Kangin Mari kita survei sekarang kita review berlama-lama kemudian Oke Oke nih seperti biasa aku pakai HP ini ngon-ngon ya Oke untuk mainnya karena aku kalau pakai emulator nggak bisa ya jadi kita langsung aja sikat ya coba dulu dari ininya ya dari serangan versus dulu kita tes ya ini kalau overall segini sih kemungkinannya ke juga kita sih dibikinnya dia kita usahakan yang terbaik aja lah ya kita usahakan yang terbaik aja mudah-mudahan salah nih weh lawannya alihilah lagi mak peluangku uset peluang kita aja tuh lihat hancur belum kita Oke ini dia mau ngasih ini nggak mau ngasih tepuk tangan ya Eh kita puluh dia pakai 433 pulse 9 gong-ngon Barcola Oke Dembele Sat Selebrasi sikit bisa lah Oke Barcola lagi Barcola Eh Barcola ini adeknya Dembele ya Eh adeknya ini ya Adeknya Bape bukan sih Bukan ya Sat Mantap kali Soalnya musim ini aku musim kemarin kayaknya nggak pernah lihat dia deh si Barcola ini di PSG Zayemri Yaelah kalian kalah sama PSG buset Mak ngeri ini on fire nih on fire Boom Mak on fire ini Barcola Sat Weh gila Oh Mak gacor kali Wih Gila operannya bagus juga ya Si Barcola tuh Operannya cuman berapa loh Oke Khusus Weh gila mantap Si Barcola lagi Oke Nih oper ke Dembele Oh Bape Mamam tuh Bape Kita kasih skornya 4-1 Gak mungkin lah Eh Kenapa tuh Nuno Mendes Uh Nuno Mendes kiri ya Barcola Powershoot Boom Lumayan bagus Sat 8-2 Padahal overall kita Ini loh Cuman 8-9 Gila Lendangannya Bape What Oke oke Itu dia ya Menang kita ya Di serangan versusnya Mari kita sikat sekarang Head to headnya Kawan-kawan Oke Belum ada yang ngasih Jempol Kita Kita Gak sadar mereka kita build ini ya Full PSG ya Gak sadar apa gimana nih mereka nih Oke kita Satu per satu Yuk mari sikat Baru reset ya Kawan-kawan ya Baru reset ya Baru reset ya Coba kita lihat Lawannya Oke Ini dia PSG versus Manchester United Wah Ini Si Lawannya keras nih Kawan-kawan ya Gak kayak barca kemarin nih Ada perlawanan Tenang aja Oke ini dia Manchester United Versus PSG Ya Oke ada halan loh Oma Sergio Ramos dia Untung bukan Sergio Ramos terkuat itu Oke Maldi nih Kita giniin dulu Kameranya Oke Nah Mari Kita sikat Oke Baru Baru Fabio Ruiz Setup kali Nono Mendes Coba Boom Aduh gak bisa ya Kok ini ya Kok agak lain ya Ininya Crossing sekarang Alan maju Wee Alan maju Tidak bisa Kita Zemri Bape Aduh ngele Ambing Aduh ngele Ngele dong Aku record siang nih Ngele Ngele Ambing lah Dembele Lucas Hernandez Ini adeknya Theo Hernandez Gondgon ya Si Lucas ya Mantap kali Baru Baru Yooo Sedep Fabian Ruiz Mark Winhouse Jaga Mantap Eh Ini overall kita kalah ini Makanya Agak-agak begini deh Men Mark Winhouse Gila Duit Wah Double cover Kondon ya Aduh ngele Patah-patah Astaga Naga patah-patah dong Aku mau nyerang Patah-patah Loh Fit in ha Aduh gila Patah-patah Susah Susah aku jadi nyerang Mau nyerang Pada patah Koneksi Ya ampun Gak bisa Pak koneksi Lancar dikit Aduh Karena nih kan Mantap Langgaran Guys Bagus Ya ampun Diiniin aku Aku patah-patah doang Bos Kasih paham Fit in ha Ya ampun Diniin kita Loh Ya ampun Oke Kita fokus dulu ya Sop makan tuh Lembele Oh Oke Susahnya Kita udah kena jempol Dari ya Ini bagus nih Kalo lawan-lawan Kayak gini nih Emang tengil ya Fans-fansnya M.U Memang tengil ya Gawan-gawannya Sedap Tuh Ngoprem-ngoprem Gini nih Yang bikin Aku susah Diward ya Wih Gila Ngopren Mampus ya Weh Sialan Sialan Wih Bagus Bagus Sipaham dulu Gak sih Sipaham dulu Gak sih Gak sih Gak sih paham dulu Gak sih paham dulu Kawan-kawan Bapet Kalo udah serius Ngeri Gitu loh Asih paham Gak sih paham Buat peng-pens M.U Nih Wih Wih Oke Mari Kesikat Hophop Eh Ilang fokus Ilang fokus Pens M.U Gitu tuh Kebobolan 1 Ada hilang fokus Kita ganti yuk Si Ini mau gue ganti nih Mana deh Pergantian mana dia Kita masukin Oke Likang in Oke aku mau bantu ya Dari belakang ya Ada likang in Yuh Hampir-hampir Oma Memang tengil ini Fan-fan MU nih Parah kali Perlu dikasih paham tuh Main-main kasar Main kasar Kayak barka aja kalian main Main kasar Kasar Main kasar Main kasar Main kasar Kayak mana lah kalian main Udah tengil Tuh Ampus lain Ampus lain Opset-opset ya Opset ya Opset-opset Hampir-hampir aja Sipam Sipam Kita udah masukin main ya Kalau MUANI udah masuk tuh Dembele 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 harus ngegolein Aduh Cepam mana lah kalian ini Nah Digocek-gocek Dembele kalian nanti nih Waduh Mak Wih hampir 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 Lolos Hampir Lolos Hampir Hampir ya Hampir Joe 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 Felix Nuno Mendes Juga Joe Felix Ya ampun Liat tuh Wah Wei Kolomwani Gas lah Kolomwani Lambat banget Oh ada pergantian dia Mana mana Kok gak ada serangan ini Mereka Gak ada serangan Gak ada Iya lah Ini Ngelek ngelek Patah patah lu Oke Yang penting menang lah kita ya 1-0 kita Lawan orang tengil ini namanya Itu dia lah Kalian lihat ya Oke lumayan lah ya Skornya ya 1-0 ya Yang nyeta itu Si Bape doang nih kawan-kawan Gak bisa kita bikin 4-1 Kayak kemarin skornya Tapi yang jelas ya Kita menang disini oke Ya oke Untuk konten full build PSG nya kayak gini nih Kawan-kawan ya Ada Barkola Ada Bape Dembele Inilah squad yang Udah mengkombekan Di UCL Dan nanti kita akan lihat ya Mereka setelah ini Akan bertemu dengan Pemenang Eh si Dortmund ya Berarti PSG akan Lawan Dortmund Wah kemungkinan besar nih Bisa jadi nih PSG ketemu di final lagi Nanti nih Gak tau entah ketemunya Sama Madrid Tachiti Tarsenal Entah Bayer Muncan nanti tuh ya Yang bracket sebelah Kita lihat aja nanti ya Oke ya buat kalian-kalian Yang mau pikir request-request Nih kira-kira mau build Apa lagi nanti Kedepannya kalian boleh Komen yang banyak Di kolom komentar bawah ini Dan like juga pastinya Dan gitu aja lah Untuk konten kali ini Terima kasih sudah nonton Dan sampai jumpa di episode Video Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax